Hai guys, welcome back! Jadi di video hari ini aku mau nge-review skincare dari Sombyme Oke, jadi sebelum aku review, aku cuma mau bilang aku tuh memang pecinta brand Sombyme Karena menurut aku, apa ya, kayaknya produk Sombyme tuh selalu menarik perhatian aku Dari cara mereka menamain produk, dari kandungannya, dari cara mereka mempresentasikan produk Kayak menarik gitu loh Aku masih ingat dulu tuh pertama kali aku coba produk mereka yang 30 Days Miracle Toner Itu bagus sih, aku sendiri cocok Terus tahun lalu aku juga cobain 30 Days Bye Bye Blackhead Dan itu sabunnya juga bagus banget Terutama kalau kalian punya komedo, bahkan sampai sekarang cici aku masih repurchase sabun itu Dan yang terakhir, aku tuh cobain produk ini yang Red Tea Tree Sika Saucite Nah, yang menarik perhatian aku sebenarnya kata Sika Saucite Karena Sika Saucite ini kan kandungan dari Centella Asiatica Aku tuh tahun ini suka banget sama kandungan itu Karena aku ngerasa cocok dan juga kandungan itu kan bagus ya untuk soothing That's why pas aku lihat ini, oke I gotta try it Nah, jadi hari ini aku bakal nge-review kedua produknya Kalau nggak salah mereka ada krim sih Cuman aku masih cobain toner dan serum Oke, nah serumnya juga aku udah pakai setengah Ini aku tunjukin supaya kalian tau Biasanya kalau aku review atau cobain skincare itu Aku harus cobain dulu at least sampai setengah gitu loh Biar tau hasilnya gitu Jadi nggak langsung 1-2 kali langsung aku review No, oke So, langsung aja kita mulai Rangkaian skincare ini kandungan utamanya adalah Red Tea Tree Sika Saucite Nah, jadi Red Tea Tree ini adalah tanaman yang hanya ditemukan di pulau di New Zealand sana Dan itu fungsinya bagus banget untuk cooling, calming, dan soothe our skin Terus juga ada Sika Saucite, Sika Saucite ini juga kayak Santella Asiatica Yang fungsinya juga sama, yaitu menenangkan kulit kita Itu dia kandungannya, jadi biar kalian gampang ngertinya Fungsi dari produk ini tuh lebih ke menenangkan, soothing, calming, mengurangi kemerahan, dan mengurangi radang di kulit Dan juga ini bikin kulit tuh nggak makin sensitif gitu loh guys Terus kemarin pas aku baca-baca, ternyata ini bagus banget untuk kulit kalian yang acne prone skin Soalnya kan kalau yang acne prone kan suka radang ya, mukanya tuh suka merah-merah, cepet kayak berjerawat Jadi kandungan dari Red Tea Tree ini bagus banget untuk menenangkan kulit kalian Biar nggak radang, dan biar nggak cepet jerawatan gitu Terus produk ini juga didesain khusus untuk kulit sensitif Dan mereka tuh udah melewati uji lab Jadi kalau kalian punya kulit yang sensitif, susah nyari produk yang cocok Cepet radang gitu, kalian bisa banget cobain ini Karena ada kandungan Red Tea Tree dan Sika Saucite By the way, aku cuma ada dua, yaitu toner dan serum Nah kalau untuk toner, dia tuh termasuk toner yang low pH sih Jadi bagus untuk kulit sensitif Terus dia juga mengandung 50% Red Tea Tree Jadi bagus untuk soothing, calming Dan ini tuh juga ada PHA Jadi dia tuh bisa sekaligus exfoliate kulit kita Yaitu mengangkat sel kulit mati Tapi secara gentle Jadi dia nggak akan yang terlalu harsh gitu Nggak, ini memang sudah didesain for sensitive skin Makanya kalau pakai toner ini aku suka pakai kapas Jadi biar kalian gampang ngertinya Kalau misalnya toner yang hydrating, aku suka pakai tangan Tepuk-tepuk Tapi kalau misalnya yang bisa exfoliate, mengangkat sel kulit mati Bagusnya pakai kapas Biar sel kulit matinya ikut keangkat juga Karena kalau misalnya kalian tepuk kan Nggak mengangkat kotorannya gitu Ya jadi cara pakai tonernya seperti itu Terus ini juga non-comedogenic tested Jadi dia tidak ada kandungan yang merangsang adanya komedo Teksturnya toner ini juga kayak cair banget Jadi nggak ada rasa berat atau apapun sama sekali Menurut aku cukup enak dan kayak refreshing gitu Jadi biasanya habis toner, kan aku pakai serum Ini serumnya teksturnya super duper lightweight Beneran kayak air gitu Jadi pas kalian pakai itu dia cepat nyerap Dan dia nggak ada residue, lengket, ataupun glowing gitu Sama sekali bener-bener kayak menyerap ke kulit Jadi ya memang ini bagus sih untuk kulit kalian yang oily, acne prone, sensitive Bahkan kulit aku yang kering sebenarnya juga cocok-cocok aja guys Cuman habis pakai ini tetap harus pakai moisturizer Dan siangnya harus pakai sunblock Jadi sekarang aku mau share ke kalian pendapat aku Tentang produk ini di kulit normal to dry Nah karena aku nggak ada jerawat Jadi ya memang nggak ada radang di wajah Tapi kulit aku itu banyak kemerahan Terutama di samping hidung, di urat-urat Biasanya kalau aku pakai produk yang ada kendungan aktif terlalu sering Wah itu urat-uratnya udah muncul tuh Kayak kelihatan kulitnya tuh kayak tipis gitu Tapi sejak aku pakai ini aku ngerasa kayak cocok-cocok aja Kayak calming Terus juga kulit aku tuh nggak cepat merah-merah Overall tuh kayak bagus aja gitu Di kulit aku kayak masuk aja Tapi kalau kalian nanya ada nggak perubahan signifikan Dari yang kayak buruk banget ke bagus banget Kalau di aku sih nggak Karena memang dasarnya kulit aku tuh bukan yang terlalu bermasalah Jadi aku nggak bisa tunjukin ya kalian Before after yang terlalu gimana-gimana gitu Tapi so far sih aku cocok Jadi kesimpulannya Aku bakal rekomen produk ini Untuk kulit kalian yang sensitif Susah nyari skincare Kalian bisa coba serum ini Terus juga kulit kalian yang suka radang Suka aritasi Suka merah-merah Acne prone Kalian bisa cobain produk ini juga Untuk menenangkan kulit kalian Tapi kalau kalian pengen memudarkan bekas Mencerahkan Menghilangkan komedo Oke itu kalian bisa nyari Rangkaian Sambai Mie yang lain Tapi kalau kalian sensitif Cobain yang ini Oke jadi itu adalah review aku Untuk produk Sambai Mie Semoga bermanfaat untuk kalian Kalau kalian udah cobain Bisa komen di bawah juga Cocok atau nggak Hasilnya gimana Dan kalau kalian mau beli Aku akan taruh linknya di bawah Hati-hati ya sekarang tuh Banyak banget produk Korea yang palsu Jadi aku berharap kalian Jangan tergiur harga murah atau gimana Kalau kalian mau beli yang ori Linknya di bawah Oke So itu dia Thank you so much for watching And see you guys next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax selamat menikmati